Xiong Zhi Chi lahir pada 6 Juni tahun 1992 Inilah drama cindai dimintangi Xiong Zhi Chi mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2021 Man with Ford Luntur Berdera, wilayah terbelah, Panglima Perang Bangkit Setelah lebih dari 3 abad, kekaisaran Juntian mulai runtuh Karena 3 hari 4 kali paten besar mendeklarasikan kemerdekaan mereka Masing-masing pemerintah atas tanah mereka Lengkuang Raja Tian, Suwani Halsu, Kuasa dan Nabi Su Mengirim mereka kelihatan pendekar pedagang Su Untuk membunuh kaisar Sisi Meskipun Yujan berhasil Dia tersisa bersendakannya Dan membunuh dirinya sendiri Untuk menelini rajanya dari umur jahat Kemudian kaisar mendorong adipati terakhir Tianhui Untuk meneklarasikan saripadannya Tianhui Sebagai kerajaan yang depan juga Di Tianhui Handi Keongra jadi Dizong Khoi Menjadi orang kepercayaan Raja Meng Dizong Kuda Yang meminta hanya untuk mulai mengucapkan Tianhui Tentang perjalanan antara dua aliran pemikiran yang berlawanan Tentang perjalanan 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 Tentang per Perebutan kekuasaan dan manipulasi pejabat pengadilan akan menguji ikatan antara anggota keluarga serta teman dan nafsu seorang raja untuk kekuasaan muta atau tanah akan menjepatkan dia mengambilkan ikatan keluarga yang pernah berarti dunia baginya. Menceritakan, seorang perenang muda mencoba untuk kebangunan kembali tiga tahun setelah skandal. Sang Yibaya adalah mandat perenang negara yang dituduh melakukan doping untuk menjadikan karir kompetitifnya empat tahun lalu. Dia kembali setelah 14 tahun untuk bersaing Jusmane Gipirikan Jusmane Staten bersama sahabatnya Chi Hui Feng melawan saing yang terbesar mereka. Sang Yau Yang dari perguruan tinggi pendidikan Jusmane Staten bersama sahabatnya. Pretty Man Ini menceritakan kisah cinta lalu dunia dan keu anggota selama 13 tahun. Mereka pertama kali mengatakan kisah cinta lalu dunia di sekolah, tetapi kemudian berpisah lagi karena beberapa keselapangan. Sekarang, Chi Mian adalah raja bisnis Cibora yang tidak dapat dibekati. Sementara, Ankhau adalah pemula dalam bisnis yang sama. Takbir memikinkan Jusmane dan Ankhau berpisah lagi dan Ankhau akhirnya menjadi istri palsu-nya. Sebuah roman saat sekolah antara seorang gadis muda ceria yang bertemu dengan seorang jenis matematika dengan IQ tinggi dan IQ rendah. Tapi dia sedikit lebih dari itu saat dia menyembunyikan dirinya yang lain. Ketika Lin Yuan yang berusia 17 tahun memberikan hatinya kepada guru matematikanya, ia hanya menemukan satu hati. Dalam perjalanan asing tulunya menuju kedewasaan, dia belajar melepaskan cinta lalu dan mengusahkan selamat tinggal kepada teman-teman masa lalunya. Namun, dia menanggung kenangan yang pahit dan mendapati dirinya tidak dapat dikaitan lagi. Sampai dia bertemu dengan intang kecuali jawaban, yaitu guru matematika yang bangga akan berbakat lainnya. Kisah bintang film yang hebat Lu Ten Yan dan bintang baru industri jenian Xiao Man Hao yang biang-biang saling mencintai selama setelah penonton. Setelah dasar, mereka akhirnya tidak keolah pemikahan. Keduanya berpikir bahwa mereka akan memiliki kehidupan yang ketiga bernama. Tapi takdir tidak mengizinkan mereka. Mereka bertemu dengan tantang-tang-tang demi satu lombang. Tengah pensilмен Tengah itu indonesia dalamnya terdakar ke APP? Keduanya berpikir bahwa mereka tidak datang bahwa mereka masih menyentuh dan menyentuh. kembali tetapi serangkaian kesalahpahaman terjadi karena rencana seseorang di era lima dinasti dan sebuah kerajaan, Bu Ping muda melarikan diri dari kekuatan jahat menara Shanghai dan menemukan identitas segituannya. Ketika Lu kemudian mulai berlatih dan tunggu di dua bimbing yang ahli burunya, dia bertemu saudara-saudara abadi dan menempatkan kajisah yang berlindung melalui sekalian jalan. Semuanya perjalanan baik sampai sebuah kisi mengukaukan hubungannya dengan kejahatan yang belum terselesaikan di dunia segi belakang, satu di dunia yang terbaiknya, liter untuk liter. Mencari tantang, Kang Chan Luke memiliki penginapan yang suka berhenti membuat gilang. Kulian Luke, aktor yang kurang dikenal, dan yang dikenal. Yang ini, dikenal oleh plus ringan patah aneh, adalah tiga teman sekalian yang bermuji nomor film dan membuka sebuah penginapan di sebelah lokasi shooting. Mengumpulkan dana film mereka sendiri sambil bekerja untuk terus untuk menghasilkan keterangkaan mereka. Namun, baik pengoperasian penginapan dan penginapan yang membuat penginapan mereka menghadapi tantangan. Sementara itu, Ye Xiaoxi, Kang Chan Luke, dan Phil Anki yang juga dikenal di penginapan juga berjong untuk mengejar impian mereka. Oke, itulah drama tiga dimintanya oleh Sungky. Terima kasih telah menonton!